Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi kali ini kita bahas tentang pemanggilan prosedur prosedur juga bisa disebut dengan fungsi atau subrutin untuk membuat fungsi kita berikan label di nama fungsinya kemudian untuk memanggil fungsi tersebut kita gunakan instruksi call instruksi ini sama dengan jam tapi dengan tambahan sebelum dia jam dia menyimpan pointer instruksi yang saat ini ke stack kemudian baru jam ke nama fungsinya kemudian dia akan berpindah ke sini ke dalam fungsi kalau sudah selesai nanti dia return pakai instruksi red dia akan pop instruksi pointer dari stack untuk kembali ke fungsi utama jadi instruksi yang baru untuk pemanggilan prosedur atau fungsi adalah call jadi yang dilakukan adalah call kemudian labelnya dia akan melakukan menyimpan instruksi pointer ke stack push instruction pointer kemudian jam ke label tersebut kemudian untuk setelah masuk ke tubuh fungsi untuk kembali ke fungsi utamanya dari dalam fungsi panggil return dengan instruksi red jadi yang dilakukan adalah pop mengambil instruction mengambil dari stack lalu ditaruh ke instruction pointer jadi return ke fungsi utama oke untuk contohnya disini ada contoh soal yaitu untuk menghitung pangkat 3 dari setiap bilangan masukan jadi masukannya ada banyak per baris nanti dihitung pangkat 3 nya kemudian program akan berhenti kalau dia ketemu angka 0 oke untuk fungsi pangkat 3 nya kita bikin prosedur jadi programnya menjadi modular jadi kita berikan label untuk fungsi yang menghitung pangkat 3 baik kita mulai dengan membuat fungsi tersebut saya beri nama cube oke kita akan memasukkan parameternya melalui register jadi nanti panggilnya cube kemudian parameternya di register misalnya di eax kemudian hasilnya return nya kita taruh di eax juga oke jadi yang dilakukan adalah untuk pangkat 3 masukannya eax kita kalikan dengan eax jadi eax pangkat 2 kemudian kalikan lagi dengan eax jadinya eax pangkat 4 oke kita maunya pangkat 3 berarti nilai aslinya dari eax kita simpan dulu ke register misalnya ebx kemudian eax dikali dengan ebx kali ebx oke kalau sudah selesai hasilnya ada di eax berarti sudah benar nih hasilnya kita simpan di eax kemudian untuk kembali lagi ke fungsi pemanggil pakai instruksi return oke ini fungsinya seperti ini jadi berikan label kemudian tubuh fungsi kalau sudah selesai hasilnya taruh di eax kemudian kembali dengan instruksi return oke kita masuk ke fungsi utama yang pertama adalah membaca input di scanf scanf format inputnya kemudian kita taruh di suatu variable misalnya variable x nanti kita buat variable x reserve double word sebanyak 1 jadi push alamat x kemudian format inputnya push format input panggil fungsi scanf kembalikan stack pointer oke untuk fungsi scanf ini juga fungsi namun parameternya kita taruh di memory kita taruh di stack jadi push push dan seterusnya kalau sudah selesai nanti stacknya kita kembalikan ke awal posisinya stack pointer kita push 2 kali berarti stack pointer ditambah 8 untuk yang materi sekarang kita buat fungsi parameternya ditaruh di register jadi yang sekarang kita pakai register nanti ada kelemahan dan kelebihannya oke baca sudah kemudian di cek apakah nilainya 0 oke ini karena dua-duanya adalah yang x dari memory yang 0 ini juga panjangnya belum tahu maka salah satunya kita berikan keterangan jadi tipe datanya apa jadi kita mau jika x nya sama dengan 0 maka lompat ke exit jadi kalau sama dengan berarti jam equal lompat ke exit kemudian kalau nggak 0 berarti kita panggil fungsi cube kemudian parameternya ditaruh di eax jadi dari variable x kita masukkan ke eax dulu ini sama dengan cube x kemudian hasilnya disimpan di eax oke udah selesai tinggal di print di push eax karena hasilnya ada di eax jadi kita nge-print isi dari eax kemudian push format outputnya tanggil printf printf ini fungsi juga kemudian kembalikan stack kemudian setelah sampai akhir karena ini looping sampai ketemu 0 ini balik lagi ke awal jump ke main terus kalau udah ketemu 0 dia akan jump ke exit ini biasa aja nih push 0 eflash kembalikan stack stacknya kemudian ini sama kayak tadi jadi untuk return suatu fungsi disimpan di eax jadi ini mau return 0 jadi 0 nya taruh di eax kemudian return ini fungsi main yang return ke os nya oke jadi ini fungsinya bikin label terus tubuh fungsi di akhir return ke fungsi pemanggilnya untuk penulisan fungsi bisa di kayak gini di paling atas atau di bawah asal jangan di tengah-tengah nanti mengganggu jalannya fungsi utama fungsi main nya oke kita cobakan 1 pangkat 3 2 pangkat 3 3 pangkat 3 4 pangkat 3 0 selesai oke itu untuk call sama return kemudian parameternya di passing lewat register nah kelebihannya karena lewat register dia cepat kan gak ke memori jadi langsung diregister tapi kelemahannya adalah jumlah register terbatas jadi parameternya gak bisa banyak maksimal 6 atau 7 kemudian masalah juga kalau fungsi rekursif jadi nanti semua register terpakai nanti sama aja jadi variabelnya nanti akan disimpan juga ke RAM ke memori jadi nanti kita contohkan yang pakai stack untuk standar di bahasa C dan bahasa yang lain itu untuk pemanggilan fungsi parameternya ditaruh di stack oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh